Tiga bandara-bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura 2 Persero tercatat mengalami kerugian. Dan untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan, Angkasa Pura 2 menargetkan jumlah trafik di ketiga bandara tersebut mencapai 1 juta jiwa. Hingga awal November tahun ini, tiga bandara yang dikelola PT Angkasa Pura 2 Persero tercatat mengalami kerugian. Tiga bandara tersebut yakni Bandara Silangit, Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, dan Bandara Banyuwangi. Direktur utama PT Angkasa Pura 2 Persero, Muhammad Awaludin mengatakan meski belum begitu signifikan dalam catatkan perolehan pendapatan, ketiga bandara tersebut menyumbang peningkatan jumlah trafik yang terbesar. Bahkan peningkatan trafik di Bandara Banyuwangi sudah mencapai 200 persen. Karena tadi Banyuwangi itu tumbuh bisa 200 persen tumbuh. Silangit juga kurang lebih sekitar 60 sampai 80 persen. Tanjung Pinang juga begitu, karena memang mereka sedang tumbuh kan. Habis kita bangun, setelah kita suntik kapek, fasilitas kan lebih baik. Jadi mas kampai kan datangnya lebih nyaman. Kalau dulu kan silangit, runway cuma berapa, PCN cuma berapa, ya trafik kecil. Untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan, Angkasa Pura 2 menargetkan dalam satu tahun. Jumlah trafik di ketiga bandara tersebut dapat mencapai 1 juta jiwa. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel.